Setelah dinyatakan lulus, puluhan siswa sekolah menengah kejuruan swasta SMKS Tabalong akan langsung bekerja di salah satu perusahaan tambang. Saat ini, para siswa tersebut akan mengikuti seleksi kesehatan. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala SMKS Tabalong, Nispul Taslim Nur, selesai kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMKS Tabalong, Rabu 10 Mei 2023 di Gedung Serabakawa, Tanjung. Nispul meniturkan dari 167 siswa kelas 12 yang berasal dari 3 program dan 4 kompetensi keahlian yang dinyatakan lulus tahun ini, sebanyak 30 siswa diantaranya dipastikan akan direkrut langsung oleh PT Buma. Dalam waktu dekat 30 siswa yang berasal dari teknik otomotif dan teknik ketenaga listrikan ini pun akan melangsungkan tes kesehatan. Alhamdulillah sekolah kami pada tahun ini ada kelas industri untuk batch 4. Dan semuanya insya Allah akan direkrut sebagai karyawan PT Buma yang akan disebar di set-set Buma. Mereka berjumlah 30 orang dan mereka telah mengikuti pendidikan khusus selama 2 semester dan berakhir setelah mereka selesai mengikuti praktik kerja industri. Nispul berharap kepada seluruh siswa yang lulus sekolah untuk tetap bersemangat, jangan berhenti untuk terus berusaha dan belajar. Dikarenakan kelulusan sekolah ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi ini merupakan awal bagi siswa untuk memasuki dunia yang lebih berat. Diketahui tahun ini SMKS Tabalong meluluskan 167 siswa sisi yang berasal dari 3 program dan 4 kompetensi keharian. Di antaranya 30 siswa teknik alam berat, 87 siswa teknik kendaraan ringan, 32 siswa teknik ketenaga listrikan, dan 18 siswa teknik konstruksi. Danono Farid, TV Tabalong melaporkan.